Pemirsa calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan penanggaran kasus korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Hal itu disampaikan Ganjar di acara dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada kabis. Ganjar hadir bersama pasangannya calon wakil presiden Mahfud MD. Di kesempatan itu, Ganjar dan Mahfud menyampaikan pandangan-pandangannya terkait persoalan bangsa. Usai acara, Ganjar ditanya wartawan, usai ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ganjar, ini jadi peringatan karena korupsi masih ada dan penanganannya tak bisa biasa-biasa saja. Ganjar mengingatkan pemberantasan korupsi tak boleh mengkhianati reformasi. Ya, kalau urusan hukumnya kita serahkan pada pendekat hukum, tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Kepower dan struktur rapi itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini audisi kad habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada apa namanya yang disampaikan pada 98. Terima kasih telah menonton!